Sudah satu bulan lebih kita berada dalam situasi solid ini. Dan situasi ini belum berakhir, karena wabah corona masih terus melanda di luar sana. Dari awalnya dua kasus positif di Indonesia, angkanya kini sudah melonjak jauh. Saat ini sudah lebih dari 8.000 kasus positif dan 700 orang lebih yang meninggal dunia. Dan ratusan orang baru terinfeksi setiap harinya. Brunensis, hampir semua negara di dunia terkena wabah corona. Dan tidak ada negara yang siap. Setiap negara punya cara penanganan yang berbeda-beda. Kita bisa belajar dari negara yang berhasil menekan laju pertumbuhan penularan. Korea Selatan, Taiwan, Jerman misalnya, berhasil menekan secara drastis kasus-kasus baru setiap harinya. Misalnya saja, pada bulan Maret 2020 di Korea Selatan, mereka masih mencatat ada ratusan kasus baru setiap hari. Tetapi pada bulan April 2020, angkanya turun drastis menjadi hanya belasan kasus baru saja. Mengapa? Karena masyarakatnya disiplin pakai masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan. Kita mungkin sudah bosan di rumah, rindu berkumpul dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan sahabat. Tetapi saya tidak bosan mengingatkan kepada keluarga, sahabat, kolega, untuk tetap diam di rumah, berhenti berkumpul di luar rumah, dan mengadakan acara keramaian. Kalaupun kita terpaksa keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan pokok dan bekerja, maka kita harus disiplin diri, pakai masker, jaga jarak aman, dan jaga kebersihan. Karena kita tidak pernah tahu apapun dan siapapun bisa saja menularkan virus. Bahkan diri kita sendiri bisa saja menjadi agen penular virus corona. Dengan disiplin diri, maka kita saling menjaga. Bro dan sis, ayo sebarkan pesan ini kepada semua orang. Jaga diri, jaga jarak, kita saling menjaga.